PJ Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto menyalurkan bantuan pangan tahun 2024 kepada 3.389 keluarga penerima manfaat atau KPM di Darul Imarah, Aceh Besar. Bantuan diserahkan secara simbolis Sabtu pagi di Kantor Pos Indonesia, Aceh Besar. Penyaluran bantuan pangan pemerintah tahun 2024 sebagai upaya membantu masyarakat kurang mampu khususnya di Kabupaten Aceh Besar yang sedang menghadapi implasi. Penyaluran bantuan berupa beras kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Besar ini disalurkan Bapenas dan Bulog yang melalui Kantor PT Pos Indonesia. Ini merupakan program pemerintah pusat yang menyentuh langsung dengan masyarakat seperti penyaluran beras, pasar murah, penyaluran bantuan ikan segar, dan penyaluran LPG tepat sasaran untuk menekan angka implasi. Untuk penyaluran bantuan pangan tahap pertama Kabupaten Aceh Besar mendapatkan 40.169 keluarga penerima manfaat atau KPM. Bantuan pangan ini diberikan sebagai upaya pemerintah dalam membantu masyarakat dan meringankan beban ekonomi mereka. Alhamdulillah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, hari ini masyarakat dan rakyat kita Aceh Besar, khususnya Kecamatan Darul Imarah, kembali mendapat penyaluran bantuan pangan beras untuk 3.380 KPM. Semoga ini bermanfaat dan dapat menekan inflasi di Kabupaten Aceh Besar. Pak Presiden, terima kasih. Bapak telah memberikan kami bantuan pangan yang sangat berharga ini. Walaupun sedikit, tapi sama kami sangat berarti. Karena kami sama masyarakat bawah ini sangat membutuhkan yang makanan pangan. Kalau bisa lebih baik lagi, Pak. Kalau bisa lebih banyak lagi dikasihnya. Warga berharap bantuan seperti ini akan terus berlanjut, sehingga dapat meringankan beban ekonomi masyarakat kecil, khususnya di Kabupaten Aceh Besar. Dari Kabupaten Aceh Besar, Tim Liputan Ainyus melaporkan. Terima kasih.